ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lausa udah nungguin dari jam 9 ya belum ada yang masuk kecuali mbak linda ya mbak linda emang murid baru ya perasan gak ada deh namanya mbak linda oke it's okay no problem kita mulai saja belajar mandarin kita pada malam hari ini pada pertemuan berikutnya kita belajar subject verb object ya alias grammar dalam bahasa mandarin jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang kosa kata dan contoh-contoh kalimatnya pada malam hari ini kita akan belajar grammar atau tata bahasa mandarin tata bahasa-bahasa mandarin tidak jauh berbeda dengan tata bahasa bahasa Indonesia tidak jauh berbeda itu kalimat sederhana itu adalah subject verb dan objek subjek subjek verb dan objek contohnya ta kan su ta kan su dia membaca buku ta kan su ta itu subjek kan itu verb dan su objek ya ta kan su dia membaca buku ini oke bagaimana kalau dengan kalimat negatif kalimat negatif subjek ya subjek negative sentence atau bu ya kata negatif bu verb dan objek sama ya structure-nya sama ya strukturnya sama jadi subjek verb dan objek cuma ditambahin negatif ya ditambahkan kata negatif bu sebelum kata kerja atau verb oke langsung ulangin sekali lagi subjek verb dan objek ya itu kalimat sederhana dalam bahasa mandarin structure-nya ta kan su kemudian subjek negatif verb objek ta bukan su bisa dilihat di gambar ini ada anak perempuan kecil ya sedang membaca buku dan bapak-bapak sedang membaca koran bukan baca buku makanya ta bukan su dia tidak membaca buku malam juga tidak apa-apa terlambat yang penting hadir ya oke oke sekarang lause minta kalian memberikan contoh kalimat sederhana dalam bahasa mandarin ya dengan formula subjek verb objek yuk silahkan diketik mudah loh subjek ta wo ni verb atau kata kerja banyak kan tinggal pilih ya ya silahkan ayo langsung tunggu 1 2 3 yuk bikin kalimat sederhana oke sekali lagi lause kasih contoh itu kan tak kasu misalnya womai womai pingguo womai pingguo saya beli apel tuh masa halo 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 ada gak suaranya gede kan halo 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 bisa denger suara saya oke ayo bikin kalimatnya lause tunggu ini bikin kalimat sederhana dengan subjek verb dan objek ta kan su yuk bikin kalimat apa wo ce yan pao saya makan roti kan bisa ni hao ni hao ya suara perseputus benarkah lause sinyalnya hijau kok disini dan suaranya juga gede oke ini lause gedean lagi halo halo jelas gak sekarang ini baru jelas oke oke ya tadi kita belajar tentang struktur kalimat dalam bahasa Mandarin ya subjek verb objek itu kalimat sederhananya ta ta kan su itu contohnya ta kan su dia sedang baca buku ya dia baca buku kemudian ta pu kan su dia tidak baca buku ini kalimat negatifnya sekarang lause pengen kalian bikin kalimat positif dan negatif ayo ayo mudah kan ini contohnya wo ai ni nah itu sudah termasuk kalimat struktur sederhana ya subjek kan subjeknya wo verbnya ai cinta objeknya ni kamu wo ai ni kan ta pu ai wo ai iya betul itu negatifnya mana nih mbak herlin mbak henning halo 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 mbak nasya doang nih ada yang lain selaw se oke kita lanjutkan aja ya mungkin sambil jaga nenek atau kakek ya halo nah ini contoh kalimat satu ya yang digabungkan ini kalau ini digabungkan ya kalau ini digabungkan tamaisu 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 tapu maishu oke ini tamaisu ini keterangannya di gambar tamaisu tapu maishu iya tidak beli buku tapi beli mobil nah ini kalimat kalimat sederhana kalimat simple dalam dua tipe ya positif dan negatif oke misalnya ini lause womai ping kuo wopu mai putau centemah mungkin sinyal ya atau coba di logot dulu keluar dulu kemudian masuk lagi halo ada kan suara lause ya yang lain pada kemana nih masa anak kelas 12 cuman tidak jumlahnya ada berapa ya nasya dua belas kalau tidak salah oban akan oke hal oke kita lanjutin tayau repen bi bu yau te gu bi nah tayau repen bi bu yau te gu bi dia ingin dia pengen pena jepang gak mau pena jerman ya tayau repen bi bu yau te gu bi wokan tiang ying ye kan tiang si nah yang kalimat nomor tiga ini positif dan positif ya kalimat nomor tiga itu positif dan positif dan positif ya wokan dien yihkan dien si wokan dien yihkan dien si hao ya gak apa oke wokan tiang yihkan dien si oke mungkin itu ya karena salah teknis jadi bagusnya itu ya keluar dulu baru bagus lagi bagus lagi hal ya silahkan dibikin kalimat ya langsung ulangin lagi di pelajaran kita pada malam hari ini tentang grammar atau tata bahasa-bahasa Mandarin ya yang pertama itu contohnya ialah positif kemudian negatif nah ini positif kalimat pertama ini positif kalimat kedua negatif ini juga kalimat pertama positif kalimat kedua negatif ciri khas di buku ada ini lihat halaman 43 tuh halaman 43 ya oke nah kalimat negatif dalam masa Mandarin itu mudah sekali kita identifikasi ya kita temukan contoh kalimat negatif itu cuma ada pu atau me pu atau me hacke hmm pu pu nah ini negatif pu pu ini negatif oke enggak enggak ta maishu tapu maishu ah ta maishu tapu maishu ini ada dua orang berarti yang satu beli buku yang satu lagi beli mobil dia ingin beli penang Jepang enggak mau beli penang Jerman nah ini positif negatif apa bedanya satu dan dua kalimat nomor satu beda orang positif negatif kalimat nomor dua satu orang positif negatif kalimat ketiga satu orang positif 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 ini juga positif yuk coba try ya coba dibuat contoh kalimat positif positif aja deh contoh kalimat ketiga positif positif saya mau ini dan juga mau itu atau saya mengerjakan ini dan juga suka mengerjakan itu ayo ayo come on selamat mengeri selamat mengeri Woyau maishu Ye maipi Ya betul Woyau maishu Ye maipi Kese Pinyin Pinyinnya kayak gini Pinyinnya kayak gini Woyau maishu Ye maipi Woyau maishu Ye maipi Woyau maishu Ye maipi Ya bunda sari Udah Nasya Mbak Henning Semayang Ayo Ayo langsung tunggu Woyau maishu 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 要 要 我要 看 也要 看 看 点 点 点 这个 点 我要看 也要 我要看 也要 看 点 点 点 呀 棒 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 我我要 棒 棒 好 好 ensemble selamat menikmati bermain komputer dan juga belajar bahasa man dari laptop laptop gak bisa ngetik kenapa 为什么 smart gitu dulu dimatiin di restart kayak gitu biasanya oh yuk siapa lagi Mbak Henning ini kenapa gak ada suara ya sesuai namanya Henning ya halo Mbak Henning Mbak Henning halo oke deh kalau gitu kita lanjutkan aja ya now now oops シャッ nah um hmm ta kan pao ta kan pao ta me yo pao ta me yo pao oke oh sorry ta yo pao ta yo pao ta me yo pao yo ya bukan puyo ya kalau yo itu pasangannya sencai wo yo kei ama si cao iya gak apa-apa apa sencai wo yo kei ama si cao maksudnya apa Mbak sencai sekarang saya punya kei ama untuk ama si cao memandiin ama oho oke 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 kalau yo punya itu me yo bukan puyo bisa me yo me 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 yo me yo ha me yo sekarang saya mau kasih ama mandi bisa juga ya sencai wo chai wo chai kalau subjeknya itu wo chai si cao ama bisa ya 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 wo sencai tai itu ya Oke Nah sekarang Ta yow pao Ta me yow pao Yuk bikin contoh lagi Lausu pengennya kalian juga aktif ya Jangan cuma dengerin lausu ngomong ya Atau langsung ngejelasin Lausu juga pengen kalian langsung gitu Bikin kalimat sendiri gitu Hmm? Apa? Yo sama meyo Sering lho kita ngucapin ya Hmm ya pada ngetik ya Hmm Oh Ini yang ini ya Yang kalimat sebelumnya yang bani ya Dway 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 Hao betul Bagus ya kalimatnya Oh Dway Dway Sering Dway En Dway Yon 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 next kita lanjutkan bawahnya tayo tayo cice oke langsung ulangin lagi ya ini kalimat kalimat yang kedua itu yo sama meyo mudah kok ya ya subjek verb objek tapi pakai yo misalnya tayo pow saya punya koran ya tayo tayo pow saya punya koran misalnya wo yo pow ya wo yo pow ya kalau gak punya ya ta meyo pow misalnya kita ta wo meyo pow ya ta meyo pow nah gak boleh pakai puyo gak boleh ya bukan puyo ya yo itu mei meyo bukan puyo puyo betul ya salah oke next ya nasya betul ya ya biya ta meyo cice betul ya tayo mo tuo cice 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 meyo bukan meo ya meyo meyo ya meyo kita buka kita buka ya betul ta meyo cice ya atau tayo mo tuo cice betul tayo mo tuo cice next ini temen temen meyo fa wanshu temen tau meyo fa wanshu mereka gak punya buku baran perancis yang mereka punya chong chong wanshu ya temen tau meyo fa wanshu yang di bawah kalau yang di bawahnya apa yuk coba jawab dulu likan tamen tau meyo fa wanshu bawahnya apa tamen tamen tau yuk fa wanshu tui 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 yuk yuk fa wanshu tau tau pakai d tamen tau yuk fa wanshu oke ya kita buka jawabannya ya betul tamen tau yuk fa wanshu tamen tau yuk fa wanshu ini ya tamen tau yuk fa wanshu buka chi next tayo ingwan bao may yuk jong wanshu tayo ingwan bao may yuk jong wanshu tayo ingwan bao may yuk jong wanshu yuk 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 muda ya ini ya wang wang sien seng wang tai tai tau kan di yuk yuk di jawab di pertanyaan ini wang sien seng wang tai tai tau kan tiang yuk tiang si ma sorry tau kan tiang si ma yang gak papa silahkan mandi nama dulu si cinta ma cinta wang tai cinta wang sien seng be careful ayo manas ya cinta wang tai tai wang sien seng kan su wang sien seng kan su kan Wang先生 kan su Wang ya Wang先生 kan su Maksudnya yang pintuan Jadi Bu Wang太太 kan Tianshi Wang先生 kan su Liat lagi Taman puto Kan Tianshi Taman puto kan Tianshi Wang太太 kan Tianshi Wang先生 kan su Puto 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 artinya Tidak semuanya Puto Tidak semuanya Tidak semua Ya Oke Berarti ada yang lihat Ada yang Tidak lihat 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 tipe ada yang Lihat ada yang Lihat ada yang Baca muku Oke Si Si kan diang syu Si kan diang syu Si kan diang syu Who are you watching the show? Wang太太, yeah Wang太太 watching the show Wang先生, what are you watching? Wang先生, what are you watching? Look at the show Look at the show Shoo, shoo, shoo Hmm, shenny jelek I go like it now Halo 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 Ya Ya Ta kan su Wow Wang tai tai yu Wang tai tai yu kakfe Wang sen sen na Wang tai tai yu kakfe Wang sen sen na Yau Kalau bikin kalimat apa coba Bikin kalimatnya apa Dibikin kalimatnya Taman yu he kakfe Ya betul bisa Sha Sha Atau Wang sen sen yu Yau kakfe Wang sen sen yu Yu juga ya Yu yu kakfe Atau Atau Tai yu kakfe Yau kakfe Yau kakfe WANG SENSEM KAN SU, WANG TAI TAI YE KAN SU MAH? WANG SENSEM KAN SU, WANG TAI TAI YE KAN SU MAH? no WITH TOO SI BOO, WANG TAI JE KAN SU MAH ? YOU CAN UNDERSTAND KAN sua oramesi BOO! YOU REALLY NEVER CHINESE! Ta bukan syu Ta Ta mai pu mai Ingwan syu Ta mai pu mai Ingwan syu Ini kalau kita untuk menanyakan Menanyakan sesuatu Bisa pakai Mai pu mai Kue bukue Ke bukhi neng pu neng kemudian xiao pu xiao kecil atau enggak ya pakai formula bla 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 kue pu kue mahal enggak pian pu pian yi rong pu rong yi ca kan pu kan ta kan pu kan yin wenshu ta yi mai yin wenshu oke nah sekarang lihat gambar ini kalimatnya apa ta ta mai pu mai yin wenshu jawabannya ta 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 Tapa Tapa Ta maik ingwen su Tapa maik ingwen su Bawahnya Ta Ta bu maik ingwen su Kese ta tamai chong wenshu tamai gak usah pakai yo lagi boleh ya tamai wenshu tapu maing wenshu tuai 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 yo me yo yo me yo bi ini yo me yo bi ini yo me yo bi kalau yo bukan pu yo bukan yo pu yo tapi yo me yo yo me yo kalau yo bukan bukan yo pu yo oke ah cukup wo yo bi wo ya wo yo bi kalau kalau dia wo me yo bi how dia punya apa yang cewek punya punya apa yang cewek gak punya pen punya tianao tuai tianao 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 pakai d ya tianao tianao next yopuyo putue yopuyo putue verb not verb question ni si huan pu si huan ci ce kita bisa nyingkat ya bisa disingkat ni si pu si huan kita ambil kata ya depan yang pertama misal bian yi kan murah ya itu kan ada dua kata bian yi bian sama i maka kita ambil bian bian pu bian yi ni si pu si huan ci ce si pu si huan cek cek bian pu bian yi misal nabar bar nanya ya tapi kalau yang satu kata aja gampang ya gue bu gue mai bu mai yu me yu ya oke nyingman ming pai ma nyingman ming pai ma faham kan ming pai ming ya ming pai ming pai na woyau woäng mountain kalau ditanya yu me yu jawabanya wo applicant wo may wo 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 no nyingman pau mun nah tamai pu mai chngwon су tamai ini formula yang kedua variasi yang kedua ini variasi kedua tapi lebih enak pakaian ini ya, biasanya orang pakaian ini lebih gampang ya dia beli buku mandarin kah? atau apakah dia beli buku mandarin itu artinya ya ni yow, me yow, pi ni yow, me yow, pi Yang kedua Sama artinya Artinya sama ya Nanya, sama-sama nanya Kamu punya enggak? Cuma kalimat yang pertama Apakah kamu punya pena? Kalau ini Kamu punya pena? Iya kan? Gitu ya Sama Gampang kok Next Wang Xiao Che Jawabannya Wang Xiao Che Ya Ya Bi Ubah ya Dari bentuk pertama Jadi bentuk kedua Mudah kok Wang Xiao Che Ya Pu Ya Pi Bentuk keduanya Wang Xiao Che Ya Pi Pu Ya Wang Xiao Che Ya Pi Pu Ya Oke Nah ini Ya Praktis Praktis Li Tai Tai Yo Me Yo Cheong Wen Shu Coba Dubah ke bentuk yang kedua Li Tai Tai Yo Me Yo Cheong Wen Shu Bentuk yang keduanya Apa Apa Ayo apa bentuk yang keduanya Li Tai Tai Li Tai Tai Yo Jong Wen Shu Me Yo Wa Doi Ah Do 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 Li Tai Tai Yo Jong Wen Shu Hmm Me Yo Me Yo Yang mana Me Yo Ya Ya Ban Asya Li Tai Tai Yo Me Yo Cheong Wen Shu Ini sama Diubah Diubah ke bentuk yang kedua Maksudnya Ayo Ini kan Li Tai Tai Yo Me Yo Cheong Wen Shu Diubah ke bentuk yang kedua Li Tai Tai Yo 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 Kita tunggu Li Tai Tai Yo 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 chong wen shu mei yo ok ok let's practice to write chinese character yo mei yo yo gini yo 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 satu terlalu semangat ya satu dua tiga ya empat lima enam tujuh satu dua tiga empat lima enam tujuh ok yo ini yo kemudian mei yo satu dua tiga empat lima enam tujuh ok yo mei yo yo mei yo satu satu dua tiga empat lima enam tujuh satu dua tiga empat lima enam tujuh boleh bisa ya oke bikin yo mei yo yo mei yo YOLO 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 biar lebih cantik menyali ah yomi yomi oke silahkan ditulis oke karakter apa lagi mau kita tulis kita bikin kalimat li tai tai yomi yomi jeng wun shu li oh putih buhau oke deh tulis pakai komputernya susah ya oke li tai tai ini li ya marja lause li tai tai joh 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 siapa yang bisa datang hari minggu hari minggu siapa yang bisa datang ada siapa bisa datang hari minggu kita belajar nulis oh mbak nasya datang ya jam berapa mbak nasya mau datang siang atau pagi jam 10 oke lause jangan lupa ya pesanan lause ya buku buku tulis buku catatan ya yang biru tembel itu ya lause pesan 2 ya oke ya mungkin pelajaran kita sampai disini gak usah banyak-banyak ya yang penting paham yang besar yang besar yang kayak yang kayak DRI itu loh gedenya kayak gitu yang kayak DRI oke sampai sini ada yang ditanyakan ya betul yang di TBM yang warna biru itu loh ada pertanyaan sampai sini gak ada ya kayak gampang ya kita belajar tadi apa aja yang pertama belajar belajar kalimat sederhana ya subjek verb objek kemudian yang kedua ada positif ada negatif harus diingat itu yang ketiga positif positif terus penggunaan kata pu dan yo oh jauh ya di kaosium oke ya kapan-kapan ya kalau libur ya ke Taipei main ya oke kita belajar Mandarin praktek menulis ya ya oke pelajaran kita sampai disini dulu semoga bermanfaat kalau bisa jangan telat lagi ya semuanya oke tapi lausah maklum kok mungkin kalian masih ada kerjaan ya ya kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan melapaskan alhamdulillah 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 sekian dari lausah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sesek buku cik buku cik buku cik bye-bye 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 Terima kasih.